Dipinjamkan kepada isilah riwayat hidup, maka manakib menjadi makna mengandung arti adalah membacakan riwayat-riwayat hidup. Sementara kalau tadi nakbunnya banyak jalan menuju ke satu tempat, jadi dengan kita membacakan manakibnya Syahabdul Qadir Ajailani R.A, maka banyak jalan menuju kepada Allah. Oleh karena apapun pangkat jabatan dan profesimu, apapun pekerjaanmu, silakanlah bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun jadikanlah profesi pangkat jabatan itu sebagai salah satu jalan untuk menuju kepada Allah. Alhamdulillah, Allah ma'asulullah Muhammad. Alhamdulillah, berangkat dari hikmah ini, subhanallah jasro biabdihi, la ilham minal masjidil haram, ilal masjidil aqsa, baroksna. Intinya peringatan isro miraj malam hari tempat ini akan mendampakkan, akan menimbulkan diturunkannya barokah oleh Allah, bukan hanya di tempat ini, tapi ini adalah lingkungan RT-10 RW-4. Jadi barokah yang akan diturunkan oleh Allah bukan hanya di RT-10 di RW-04, tapi paling tidak seluruh wilayah Jakarta Utara Kecipratan barokahnya. Alhamdulillah, kenapa demikian? Karena betapa kuasanya Allah, apa yang Allah kendaki tidak ada yang mampu memendung dan tidak akan ada yang bisa untuk menghalangi. Termasuk malam hari ini, mari kita sama-sama karena asro bi, semuanya adalah terjadi atas kuasanya Allah. Kalau diponok pesantin al-Baghdadi malam kemarin, malam minggu kemarin bagi yang hadir, Abah menyampaikan bahwa kemanapun, dimanapun kita berada, kalau dalam bahasa Arabnya anytime, any place, anywhere, itu bahasa A, bahasa A. Dimanapun kita, saat sedang apapun kita, yang jelas, dari Israq Miraj turun perintah sholat yang sehari semalam 17 rakaan, maka dari perintah sholat inilah kita dilatih oleh Allah untuk zikir, untuk selalu elik ingat kepada Allah. Sebab ada ayat lain, mandat dari ini, mandat dari ini, bukan hanya saat berdiri, duduk dan berbaring, tapi, dalam segala situasi dan kondisi apapun, kita harus elik, harus ingat kepada Allah. Kenapa kita harus selalu ingat kepada Allah? Karena Allah selalu bersama kita, dan Allah sangat dekat dengan kita. Mana buktinya? 2186. Mari kita lihat, jangan ke saya terus ke sana. Kenapa saya menggunakan metode ini, siapapun yang di rumahnya males buka Qur'an, paling tidak saat tiap malam keliling ke magis-magis, kita ngaji, dan malam hari ini, mari kita pelototin ayat ini. Karena setiap kita melihat satu ayat, satu huruf dari ayat ini, akan menimbulkan barokah, dan dari barokah akan timbul hidayah. Alhamdulillah. Wah Pak Kombo, saya memang gak ngerti ngaji, pelototan aja mah. Ngau pelototip. Wa ijazah ala kaibadi ani fa'inni qorib. Ini sering saya sampaikan. Qoribun wajan fa'il. Sesungguhnya Allah sangat-sangat dekat dengan kita. Betul? Cuma selama ini kita selalu tidak merasa bersama Allah. Oleh karena itu dipenuhi pesantin al-Baghdadi, dididik, dibina, dilatih oleh guru besar kita, Abaqiyaji Junaidi al-Baghdadi. Seperti apa? Ajaran beliau, arahan beliau adalah supaya kita merasa bahwa Allah sangat-sangat dekat dengan kita. Qoribun. Alhamdulillah. Lalu mana bukti yang lain? Bukti yang lain bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Wahuwa ma'akum ha'inama kuntuh. 57 ayat 4. Ini juga sering disampaikan oleh guru dan orang tua kita. Abaqiyaji Junaidi al-Baghdadi. Walajinaholakussamawati wal'ar. Lihat disini. Wahuwa ma'akum ha'inama kuntuh. Bahwa dia, kemanapun kita, dimanapun kita, sebenarnya kita selalu bersama Allah. Dia bersama kita, Allah bersama kita, dimana saja kita berada, termasuk malam hari ini, di tempat ini, kita bersama Allah. Bersama Allah. Allah bersama Allah. Hadirin jamiah rahimahumullah. Mari ini adalah pengetahuan. Dari pertemuan bulan yang lalu, saya bilang Allah menunjukkan sirotul mustaqi. Bahwa Allah telah menunjukkan jalan yang lurus kepada kita. Jalan yang lurus apa sih? Jalan yang lurus adalah mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Betul? Agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Jadi jalan yang lurus, jalan yang benar adalah Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita berada di jalan yang lurus, maka jangan coba-coba lagi mengatakan kalau ada yang bicara berdua, maka yang ketiganya adalah set. Sesungguhnya yang ketiganya adalah au. Karena kita selalu bilang, oi jangan membawa berdua di tempat gelap. Itu ada setan nantikan ketiganya. Terus yang ditegur ini jawab, biarin aja poh, biar setan bareng saya, biar saya bisa peluk-pelukan masyarakat, bisa jalan terus. Betul? Tapi kalau kita berikan peringatan bahwa saat kamu bicara berdua di tempat yang gelap, berbicara rahasia atau apapun yang lain, kita ingetin, hey, sekalipun kamu berdua berbicara di tempat gelap, apalagi bukan murid, ingat bahwa di antara kamu di situ ada Allah. Maka orang kalau ingat Allah cenderung untuk tidak jadi berbuat masyarakat. Betul? Nah ini malah didukung. Didukung setan. Set? Set? Ya. Alhamdulillah, ini dia. Jadi bukan setan, melainkan Allah. Alhamdulillah, inilah salah satu keuntungan barokah dari kita, Tolabul Ilmi. Serayat demi serayat kita bertanggung, oh iya, bulan yang lalu ditanya di mana suratul mustakim, di mana jembatan suratul mustakim, di akhirat. Padahal hari ini sekarang kita berada di atas jembatan suratul mustakim, inna allaha huwa, itu ayat yang ketiga. Robi warobukum, fa'buduhu ha'ja siratul mustakim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena kita selalu wahuamakum a'ina makuntum. Ini yang selalu tadi malam apalagi dibahas oleh Allah. Pertanyaan saya ada salah satu bahasa yang sering dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu ingin merubah nasibmu, maka kamu harus merubahnya dengan dirimu sendiri, betul? Kalau kamu tidak merubah dirimu sendiri, maka nasibmu tidak akan berubah, betul? Kira-kira di sini ada yang, oh ini aja nih. Protokol mana tadi? Nah ini protokol. Namanya siapa mas? Adam. Iya Anam, iya tadi saya bilang Anam, melotot lagi sama kompos. Iya tadi, Alhamdulillah saya disponsorin sama mas Anam. Komisi bes, tadi dengar enggak? Tahu sih yang berikutnya disampaikan oleh komisi besar, berarti saya pulang dari sini komisinya dapat besar lho panitialo. Lho bukan saya yang ngomong. Ini protokol yang ngomong mas Anam. Mas Anam malam ini sebagai master of ceremony, sebagai MC, sehari-hari sebagai apa mas? OJ. Kalau kamu tidak berubah nasibmu sendiri, maka kamu tidak akan berubah, betul? Ini mas Anam sehari-hari, kira-kira bisa enggak jadi kompos besok dah. Amin. Dari mana jalannya? Daftar dulu dong. Gebutin dulu di Indonesia. Bisa enggak? Kita bisa merubah nasib kita enggak? Yang tadinya kaya jadi miskin dengan diri kita sendiri. Kagak ada yang bisa. 13-11. Ini biar pemahaman kita lurus, karena kita sudah berhadap di jalan yang lurus. Lihat ini. Sesungguhnya kita bisa merubah kehidupan kita, nasib kita, atau takdir lah kita bilang. Bisa merubah dengan diri kita sendiri, tidak? Bisa kita merubah dengan diri kita sendiri? Rata-rata. Kalau kamu enggak berusaha, maka nasibmu enggak berubah. Kalau kamu enggak berubah diri musik nasib pun sendiri, kamu enggak bisa berubah. Rata-rata bunyinya seperti itu, betul? Mari kita lihat. Inna allaha layu mayu ma'bikumin ada Allah, ada hatta. Sesungguhnya kita akan bisa merubah nasib kita, bisa merubah takdir kita, dengan apa yang ada pada diri kita. Halo? Nasib kita bisa berubah, dengan apa yang ada pada diri kita. Yang ada di dalam diri kita apa? Wahuwa ma'akum aynama kuntub inani anawdoh la ilaha ila anna. Betul? Terus apa lagi? Mazharu azharillah. Kita ini penampakan. Maka, kalau mau merubah nasib kita, berubah dengan apa yang ada di dalam dirimu. Betul? Betul. Apa yang ada di dalam dirimu? Man aroba nafsahu fakut aroba robbuhu. Man aroba robbahu fakut aroba kolbuhu. Man aroba kolbuhu fakut aroba anawdoh. Jadi, apa yang ada di dalam diri kita adalah Allah. Oleh karena itu, seperti ini, ini adalah proses perubahan diri. Kita tak karubah ila Allah, mendekat terus kepada Allah. Supaya kehidupan kita berubah. Amin Allahumma Allahumma Allahumma. Jadi, tidak ada manusia yang bisa merubah nasibnya dengan dirinya sendiri. Tapi, dengan apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di dalamnya adalah Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma suri Allahumma. Terakhir. Sudah satu jam saya bicara ya. Sudah lah banyak yang ceramah, tenang aja. Yang penting ingat. Terakhir, terakhir. Di Pondok Pesantren Al-Baghdadi, dan termasuk di tempat ini, dimanapun pengajian jikir Al-Baghdadi, pakai tenda gak gak? Ini pakai gak? Ya. Tendanya langit. Terus, kalau hujan gimana? Hujan. Hah? Kalau hujan, Pak? Itu jawaban yang paling bagus. Kita kalau hujan ke hujan, apalagi di Pondok Pesantren Al-Baghdadi, mau bertandung ke mana loh? Puluhan ribu, ratusan ribu orang yang hadir mau lari ke mana? Sekarang seandainya malam hari ini tiba-tiba turun hujan. Halo? Tiba-tiba turun hujan. Mau bubar atau mau tetap bertahan? Bubar. Bertahan? Kenapa bertahan? No. Selama ini kita selalu mengatakan bahwa hujan itu rahmat. Apa sih isi dari rahmatnya Allah? Mari kita lihat. Makanya zaman Al-Baghdadi makin istiqomah, makin hebat imannya. Betul? Karena ini. Ini lihat. Saya langsung baca aja ininya. Dan sesungguhnya, Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan seta. Halo? Jadi kalau kita kehujanan sesungguhnya, diri kita, hati kita disucikan oleh Al. Dan kalau kita kehujanan sesungguhnya, kita dijauhkan dari gangguan set. Jadi kalau ada lagi ngayih, hujan turun. Terus berteduh. Berarti ini terganggu oleh set. Mening sholat taubat, mening kehujanan seperti ini. Mening. Meningan kehujanan. Sholat taubat belum tentu diterima sholat kita. Betul? Kita sholat taubat untuk membersihkan hati kita, diri kita. Bertobat kepada Allah. Syukur-syukur kalau diterima. Kalau kagak. Betul? Namun bukan berarti, oh kalau gitu saya gak usah taubat, mau hujan aja lah. Lah sekarang musim kemarau panjang-panjang, coy. Ya? Sholat taubat kita kerjakan, namun pada saat kita sedang ibadah kepada Allah seperti ini, di mana Allah menurutkan hujan dari langit dan dengan hujan itu, menyucikan. Nah, bukan membersihkan aja loh, menyucikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, siapapun yang lagi ibadah, hujan-hujanan, karena ini kerja perbuatan Allah, maka diri kita disucikan oleh Allah. Oleh kartu wajar dan lumrah, bagi jamaah yang sudah isi komah lama, makin lama, makin bersih, makin bersih, makin bersih, dan makin bersih. karena sudah bersih, ngobrol sama abah kombes juga, kayak sama temen. Tidak ada jarak, yang menghujab, yang menghijab kita, yang ada, kita selalu nyatu, dan sambung-menyambung, di dalam kecintaan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah mahasilnya Allah Muhammad. Hadirin jamiah rahimah kumullah, yang pertama adalah, pada saat ada orang berbicara berdua, maka yang ketiganya adalah Allah. Yang kedua, siapapun tidak bisa merubah nasibnya, kalau dia tidak merubah dengan apa yang ada di dalamnya, yaitu Allah, maka mendekat dan memohonlah kita kepada Allah, bersama orang yang sudah sampai kepada Allah. Allah al-Maksud, Abah Aki-Aki, Junaidi al-Babjati. Hidup jamaah berakhir. Alhamdulillah. Terima kasih, dan semoga sekali lagi, hidayah cinta yang Allah berikan kepada kita, dilangginkan oleh Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekurangan, idinah surahatul masyarakat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.